Seri karya yang kali ini mengutip tentang pandemi yang sedang mendera kita semua. Ada kegelisahan, kegetiran, ketakutan akan suatu hal yang dipenuhi dengan jarak Atau sesuatu yang mungkin baru kali ini kita rasakan. Herkam The Sun karya tersebut terinspirasi dari lagu The Beatles, seri album Abbey Roots. The Beatles tiba-tiba membuat saya menjadi terpanggil atau menjadi hal yang membuat menggugah saya untuk semangat lagi dalam beraktifas dan berkesenian. Teruntuk kita semua juga, Herkam The Sun akan datang matahari. Tidak akan selalu keburukan itu berada dan tidak akan selalu yang tidak baik itu akan hilang. Indolisan Miss Update Ini sedikit juk atau tandaan yang kita visualisasikan dalam bujuk karya. Karena ada beberapa masyarakat yang masih belum mengerti apa sih itu coronavirus atau masa pandemi yang masih berlaku saat ini. Dimana semuanya terasa menakutkan diberita dari hal tersebut membuat masyarakat itu menjadi tidak atau tergesa-gesa untuk memberikan kabar kepada orang lain tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Apa sih itu virus, apa sih itu corona, apa sih itu pandemi. Hal-hal tersebut yang berusaha saya sajikan. Beberapa bulan yang lalu di rumah saya sedang ada Renov. Nah disitu ada bapak tukang. Nah saya mendapatkan inspirasi dari sana. Masih tetap tentang pandemi juga mereka tentang kerinduan yang mereka alami dengan keluarga, dengan anak-anak. Saya sajikan dalam bentuk wujud. Ada piring, ada tudung saji, ada teko. Nah dari situ saya coba memvisualisasikan karya isu tersebut untuk mendapatkan apa yang pak tukang itu rasakan. Ada kerinduan yang begitu dalam. Karena pandemi mereka tetap harus bekerja. Sejauh apapun pekerjaan itu tetap yang penting dapat rezeki, keluarga, untuk anak meskipun sedang ada pandemi atau virus yang mentera kita. Ini berjudul Takana. Saya ambil dari bahasa padang yang berarti teringat. Waktu itu saya ingin melakukan sesuatu, pergi ke warung untuk membeli suatu hal. Lalu uang yang saya pegang tergelitik atau jatuh di bawah ditumpukan sepatu tersebut. Saya langsung merasa tertampar oleh tumpukan sandal dan sepatu yang ada di depan saya. Dari hal tersebut menjadikan gambaran kepada saya untuk selalu dan terus bergerak. Meskipun dalam situasi apapun dan seberat apapun situasi yang sedang kita jalani. Saya yakin akan ada kuncup-kuncup baru yang bermekaran seperti tumbuhan yang merasakan panasnya, teriknya matahari. Atau suatu hal yang membuat kita atau manusia itu merasa sedang tertekan. Untuk pesan dari karya saya yang berjudul Takana ini adalah motivasi untuk kita semua sesulit apapun atau seberat apapun tantangan dalam hidup kita harus kita tetap jalani dan kita lakukan dengan seksama yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!